Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Untuk materi kelas 11 kita lanjutkan Lempar cakram Lempar cakram Adalah salah satu Nomor lempar dalam cabang olahraga Atletik Pada awalnya Lempar cakram merupakan Bagian dari salah satu Panca lumba Semula Cakram terbuat dari Terupam halus Dan kemudian Dari perunggu yang dicor Dan ditempa Cara melempar cakram Awalnya menirukan Cara nelayan melempar Jaring Namun Kemudian berkembang dengan sikap badan Menyiku secara Khusus Nah Cara memegang cakram Ya Cakram itu seperti 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 piring Itu yang Dijadikan satu Dua piring dijadikan satu Bentuknya cakram seperti itu Kalau kalian belum pernah melihat Nanti bisa cari-cari Di internet Bagaimana bentuk cakram Cara memegang cakram Dibatikan berdasarkan Lebar Telapak tangan Dan Dan Panjang jari-jari Tangan Pelempar Ya Berikut ini cara-caranya Cara pertama Ya Berikut ini cara memegang cakram Bagi pelempar yang memiliki tangan Cukup Lebar Ya Satu Meletakkan tepi cakram pada Lekuk Pertama Dari jari Tangan Nah Cakram nanti ditaruh Di Ini Lekuk pertama Ini Ini Jari tangan Nah Yang kedua Jari-jari Agak renggang Dengan jarak yang sama Antara jari satu Dengan Jari lainnya Yang ketiga Pengerahan tekanan Sama pada semua jari Yang keempat Cakram melekat pada Telapak tangan Tepat pada titik berat cakram Atau sedikit ke Belakang Semakin panjang Jari-jari tangan Maka Akan semakin jauh Lemparannya Berikut ini cara memegang cakram Bagi yang pelempar Yang memiliki tangan Lebar Tadi kan Yang pertama Cukup lebar Kalau ini Lebar Lebar beneran Ini Ya Yang pertama Jari telunjuk Dan jari tengah Berhimpit Dan jari-jari lain Agak renggang Kedua Pengerahan tekanan Terutama pada Kedua jari Jari yang Terhimpit Yang ketiga Tekanan pada Jari-jari tersebut Yang mengatur Putaran cakram Sewaktu lepas Dari Tangan Ya Ini cara yang ketiga Ini bagi pelempar Yang memiliki Jari-jari pendek Nah Seperti saya ini Jari-jari pendek Ini Ya Maksudnya orang Indonesia Itu kebanyakan Jarinya Pendek Sama agak lebar Yang pertama Posisi jari-jari Sama dengan Cara yang Pertama Tadi ya Cara pertama Di Pangkal jari pertama ini Yang kedua Letak tepi cakram Agak Lebih ke ujung Jari Tangan Ketiga Pegangan pada cakram Tidak terlalu erat Yang keempat Telapak tangan Berada di Tengah-tengah Cakram Selanjutnya Teknik Lempar cakram Teknik dalam Lempar cakram Meliputi Yang pertama Awalan Ayunan lengan Saat melempar Dan Gerakan akhir Melempar Oke Yang pertama Kita bahas Awalan dulu Awalan Dalam lempar cakram Dilakukan dalam Bentuk gerakan Berputar Ya Banyaknya putaran Dibedakan menjadi Tiga ini Ya Satu Seperempat Satu Setengah Dan Satu Tiga Perempat Putaran Awalan Yang harus dilakukan Dengan baik Agar menghasilkan Lemparan yang Maksimal Berikut ini Cara melakukan Awalan yang baik Ya Pertama Ambil posisi Dan berdiri Menyamping Arah Lemparan Kaki Kaki dibuka Selebar bahu Dengan sedikit Ditekuk Dan Relax Berat badan Terbagi Pada kedua kaki Yang kedua Perhatikan Pada Persiapan Ya Untuk melakukan Awalan Yang ketiga Cakram Cakram Diayun-ayunkan Kesamping Kanan Belakang Lalu Kekiri Gerakan ini Dilakukan Sebanyak Dua Sampai Tiga Kali Kemudian Dilanjutkan Gerakan Berputar Nah Ini Cara Melakukannya Lengan Yang Memegang Cakram Diayunkan Kesamping Kanan Belakang Diikuti oleh Gerakan Memilih Badan Ke Kanan Lengan Kiri Juga Mengikuti Gerakan Ke Kanan Sedikit Ditekuk Di Depan Dada Kaki Kanan Sedikit Ditekuk Dan Berat Badan Sebagian Besar Berada Kaki Kanan Kaki Kiri Mengikuti Gerakan Dengan Tumit Agak Terangkat Nah Cara Melakukannya Itu Yang B Cakram Diayunkan Kesamping Kiri Diikuti Badan Dipilih Kiri Dengan Tangan Kiri Dibawa Ke Kiri Juga Berat Badan Dipindahkan Ke Kaki Kiri Kaki Kanan Agak Relax Dan Tumit Sedikit Diangkat Selanjutnya Gerakan Ayunan Cakram Kesamping Kanan Belakang Diulangi Lagi Ini Ayunan Lengan Saat Lempar Dari Posisi Siap Lempar Segera Tanpa Berhenti Sedikit Pun Melakukan Gerakan Melimpar Cakram Ini Cara Melakukannya Satu Kaki Kanan Ditolakkan Untuk Mengangkat Panggul Dari Posisi Rendah Di Atas Kaki Kanan Didorong Ke Depan Atas Badan Yang Semula Condong Ke Belakang Dan Terpilih Ke Kanan Diputar Ke Kiri Diikuti Dengan Gerakan Panggul Yang Memutar Ke Kiri Pula Dua Berat Badan Dipindahkan Dari Kaki Kanan Ke Kaki Kiri Hampir Sama Sama Tadi Yang Ketiga Cakram Dilepas Setinggi Dagu Dengan Sudut Lemparan Kira-kira 30 Derajat Cakram Dilepas Dari Pegangan Dengan Berputar Searah Jarum Jam Nanti Putaran Cakram Itu Searah Dengan Jarum Jam Itu Putaran Yang Benar Cakram Terlepas Pada saat Cakram Berada Sedikit Di depan Bahu Cakram Yang Lepas Sebelum Lewati Bahu Akan Menjadi Lemparan Yang Gagal Hal Ini Karena Lemparannya Tidak Akan Jauh Dan Tidak Akan Masuk Daerah Lemparan Sebaliknya Jika Cakram Terlepas Agak Terlambat Sudah Sampai Di Muka Badan Hasil Lemparan Tidak Memuaskan Dan Akan Keluar Dari Daerah Lemparan Selanjutnya Lemparan Cakram Diikuti Dengan Badan Condong Kedepan Pandangan Mengikuti Jalannya Cakram Mengikuti Jalannya Cakram Gerakan Gerakan Akhir Setelah Melimpar To follow Through Berikut Ini Merupakan Gerakan Akhir Satu Setelah Cakram Terlepas Kaki Kanan Harus Segera Dipindahkan Ke Muka Depan Sedikit Ditekuk Ya Biar Tidak Keluar Rintasan Nanti Hal Ini Bertujuan Untuk Menahan Agar Badan Yang Condong Kedepan Tidak Terlanjur Keluar Lingkaran Dua Kaki Kiri Dipindahkan Ke Belakang Dan Pandangan Mata Mengikuti Jatuh Cakram Tiga Setelah Lemparan Dilakukan Dan Sah Pelempar Segera Keluar Dari Lingkaran Dengan Tenang Ini Harus Perhatikan Melalui Belahan Bagian Belakang Tidak Boleh Melompat Kedepan Tidak Boleh Lari Kedepan Harus Balik Badan Keluarnya Lewat Belakang Kalau Maju Lewat Depan Nanti Kena Dis Hal-hal Yang Perlu Dibalikan Dalam Lempar Cakram Dalam Melakukan Lempar Cakram Seorang Perlu Memperhatikan Hal-hal Yang Dilakukan Agar Lemparannya Maksimal Selain Selain Itu Pelempar Juga Harus Memperhatikan Hal-hal Yang Harus Dihindari Agar Tidak Gagal Dalam Melempar Maupun Lemparannya Dianggap Tidak Sah Didiskualifikasi Oke Berikut ini Yang perlu Diberhatikan Dalam Lempar Cakram Yang Pertama Berputar Dengan Baik Dorong Cakram Melewati Lingkaran Usahakan Melakukan Putaran Yang Besar Antara Badan Bagian Atas Dan Bawah Capai Jarak Yang Cukup Jauh Pada Saat Melayang Melintasi Lingkaran Mendarat Pada Jari-jari Kaki Kanan Dan Putar Secara Aktif Di Atas Jari-jari Tersebut 6 Ini Mendarat Dengan Kaki Kanan Di titik Pusat Lingkaran Yang B Hal-hal Yang harus Dihindari Dalam Lemparan Cakram Ini Yang Diperhatikan Yang harus Dihindari Pertama Jatuh Kebelakang Pada Awal Putaran Jangan Sampai Cakram Jatuhnya Di Belakang Lintasan Berputar Di tempat Seperti Gansing Itu Juga Salah Membungkungan Badan Kedepan Juga Salah Nah Ini Sampai Delapan Nah Ini Bentuk Lintasan Lempar Cakram Ini Sama Seperti Lintasan Tolak Peluru Ini Diameter Bisa Dilihat Itu Lebarnya Panjangnya Jaraknya Sudah Ada Semua Silahkan Nanti Dipelajari Ya Untuk Materi Klas Belas Lempar Cakram Cukup Untuk Selanjutnya Kita Kembali Ke Pertemuan Yang akan Datang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya